Pemirsa Presiden Jokowi Dodo menetapkan Ibu Kota akan pindah ke Kalimantan Timur. Pemprov Kalimantan Timur dan Pemkap Penajam Pasar Utara mengaku siap dengan rencana pemindahan Ibu Kota. Presiden Jokowi Dodo mengumumkan lokasi Ibu Kota baru, yakni sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Jokowi menambahkan proses penyiapan rancangan Undang-Undang Ibu Kota sedang disiapkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Penajam Pasar Utara mengaku siap dengan rencana pemindahan Ibu Kota. Kabupaten Penajam Pasar Utara bahkan sudah menyiapkan 4 kecamatan untuk lokasi Ibu Kota baru, yaitu Kecamatan Penajam, Kecamatan Waru, Kecamatan Babulu, dan Kecamatan Sepaku. Namun pihak pemerintah Kabupaten belum bisa menyebutkan lokasi secara rinci untuk menghindari permainan nilai jual beli tanah dan maklar. Tidak ada pilihan lain ketualnya harus siap. Kemudian dampak positifnya saya kira bukan hanya untuk kepentingan Kalimantan Timur, tapi dampaknya terhadap semua provinsi dan wilayah yang ada di Kalimantan. Termasuk juga provinsi-provinsi yang ada di wilayah tengah dan timur. Kenapa? Karena ini berbatasan langsung dengan Sulawesi bagian barat. Jadi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Ini adalah supply daripada bahan baku bangunan seperti batu yang kualitasnya sangat bagus. Saya kira, saya yakin dampak positifnya akan banyak. Yang ditunjuk sebagai ibu kota dan di sampingnya itu nanti berdekatan dengan wilayah Kutai Kartanegara. Yang sudah disiapkan? Kami sudah siapkan. Bahkan hari ini mungkin besok kami sudah siapkan lahannya. Jadi di mana titiknya kami akan juga berkomunikasi kepada pemerintah pusat, Bapak Penas, tentunya juga Bapak Presiden, di mana yang akan dibangun, maka sudah harus dan wajib kita siapin lah. Dan insya Allah semuanya tidak ada kendala. Kabupaten Penajam Pasir Utara merupakan kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Pasir di Kalimantan Tibur. Kabupaten Penajam Pasir Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara yang sebagian wilayahnya juga akan menjadi ibu kota baru. Kabupaten ini memiliki luas wilayah lebih dari 3.333 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 169.000 jiwa. Tim Liputan Ainews melaporkan.